hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu lagi perkongsian daripada cipairol ini saya menggunakan PHP ratah laporan pembelian khas berbasis web data driven driven menggunakan aplikasi PHP rat Oke jadi kita ada dua interface untuk laporan ini satu kalau dia login sebagai user dan satu lagi dia login sebagai admin jadi untuk sebagai user kita tengok apa yang jadi ya dia cuma ada dua interface ada dua interface ke satu daftar kelas satu lagi laporan dua tep lah orang panggil satu daftar kelas satu laporan pembelianan Oke ini kita benarkan user untuk register dulu kelas ke view kita tengok di sini eh Oke ini kelas orang itu kenapa Oke jadi kita akan ada satu lagi laporan pembelian khas jadi bila dia add new contohnya di sini eh contoh awangku Oke dua cendekawan tahap kemahiran yang terkini dia sampai dua kemahiran dua puluh lima untuk PM dan untuk matematik dia sampai enam eh seterusnya tarikh penguasaannya terakhir adalah pada sepuluh hari bulan untuk kemahiran enam atau kemahiran dua puluh lima untuk matematik itu tadi dia pada tujuh hari bulan Oke kita hantar kita hantar dia akan ada tambah di sini namaku awangku dua cendekawan yang ini kita boleh cetak lah jika kita cetak dia akan berbentuk macam ini Oke ini Oke ini untuk yang ini kalau untuk laporan individu boleh juga kita lihat di sini lepas itu kita cetak Oke cetak print Oke yang ini alright ini untuk laporan individu nama murid siapa nama kelasnya apa tahap kemahiran tahap kemahiran BMnya sampai mana Oke alright jadi ini untuk interface user alright jadi sekarang kita coba pula untuk admin kalau dia menggunakan admin satu sini ini oke oke untuk admin dia berbeza sikit kalau kita nampak di sini saya kita boleh tahu murid-murid yang di bawah lima kemahiran lima untuk BM dan matematik yang di bawah kemahiran lima oke kalau kita perhatikan di sini kita ada seorang pada kemahiran 17 kemahiran 21 dan kemahiran 25 untuk matematik kita ada kemahiran 17 dan 21 dan 25 oke oke jadi disinilah segala-gala admin yang akan buat daftar nama murid daftar kelas daftar kejenis kemahiran daftar subjek baru dia pergi di sini dan kita ada pengguna ini adalah pengguna oke jadi ini untuk itu interface untuk admin jadi itu saja perkongsian daripada cikgu airul sekian terima kasih terima kasih terima kasih